Nama Aldi Maldini tengah jadi sorotan usai disebut memanfaatkan penggemar untuk keuntungan sepihak lewat acara fanmating hingga merchandise. Berikut kronologi Aldi Maldini dituding tipu fans. Mantan anggota grup CJR itu jadi omongan setelah warganet mengaku tak dapat tumbeler sang idola yang dibelinya. Di sisi lain, ada juga penggemar yang membagikan kisahnya soal fanmating berbayar Aldi yang selalu mengalami penundanaan. Tak sampai di sini, Aldi Maldini juga diklaim melayangkan kata kasar kepada penggemar. Untuk lebih jelasnya, si kronologi Aldi Maldini dituding tipu fans berikut ini. 1. Pengakuan warganet soal merchandise tumbeler. 2. Fanmating berbayar Aldi Maldini. Selain tumbeler, ada juga warganet yang merasa dirugikan usai mendaftar fanmating berbayar Aldi Maldini. Ia meminta uang ganti rugi acara yang semula direncanakan pada tanggal 28 Juni 2021 terus mengalami perubahan jadwal. Ia meminta uang refund sebesar Rp100.000 kepada admin acara. Kala itu, admin menjanjikan acara tersebut bakal tetap digelar pada tanggal 1 Juli 2021. Namun hingga beberapa hari kemudian, acara itu rupanya tidak terlaksana tanpa kejelasan informasi. Seorang nama Aldi Maldini tengah jadi sorotan usai disebut memanfaatkan penggemar untuk keuntungan sepihak lewat acara fanmating hingga mercandise. Berikut kronologi Aldi Maldini dituding tipu fans. Mantan anggota grup CJR itu jadi omongan setelah warganet mengaku tak dapat tumbeler sang idola yang dibelinya. Di sisi lain, ada juga penggemar yang membagikan kisahnya soal fanmating berbayar Aldi yang selalu mengalami penundanaan. Tak sampai di sini, Aldi Maldini juga diklaim melayangkan kata kasar kepada penggemar. Untuk lebih jelasnya, simak kronologi Aldi Maldini dituding tipu fans berikut ini. 3. Pernyataan Aldi Maldini ke penggemar. Penggemar terus berupaya untuk meminta uangnya kembali. Setelah berhari-hari tanpa kabar, ia kembali dikontak oleh pihak Aldi Maldini dan diminta mengirimkan nomor rekening. Namun, proses refund kembali tak menemukan kejelasan. Hingga akhirnya, Aldi Maldini merespon langsung permintaan refund penggemar. Ia mengatakan sudah mentransfer uang tetapi enggan memberikan bukti. Bisa lo cek aja nggak? Kata Aldi Maldini. Si penggemar tetap meminta bukti tersebut namun diabaikan oleh pelantun, biar aku yang pergi, tersebut. Nggak pedulilah, balas Aldi Maldini. 4. Aldi Maldini disebut bicara kasar ke penggemar. Aldi Maldini disebut berbicara kasar saat ditagi oleh uang refund oleh penggemar. Hal ini terjadi setelah penggemar tersebut membuat postingan di Instagram story bertuliskan, Nilep duit fans enak ya. Centang biru lagi sepijok. Aldi Maldini pun tak terima dan menghubungi penggemarnya lewat pesan menyebut dirinya tidak peduli jika penggemar itu tak mau lagi jadi fansnya. Sepijok? Sepijok. Rumah lo listrik berapa per bulan, biar gue bayarin setahun. Kalau perlu rumah lo gue bayarin sini, imbuhnya. Si penggemar hanya membalas pesan itu sambil tertawa. Ia mengatakan kepada Aldi untuk tidak lupa mentransfer uang yang dijanjikan. Tapi penyanyi bernama lengkap Alvaro Maldini Siregar ini malah berkata, Longor. Cekak. In. Menurut warganet, longor itu kayak gop asteris 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 atau tol asteris asteris. In itu lonte. 5. Klarifikasi Aldi Maldini. Aldi Maldini langsung merespons tudingan menggelapkan duit penggemar untuk acara Mad and Grid, dengan melakukan live Instagram. Aldi memastikan permintaan refundnya sudah diterima penggemar. Yang sudah direpon itu sudah cek belum. Soalnya banyak yang bilang setelah diposting itu belum direpon, tanya Aldi Maldini ke penggemarnya di Instagram live yang berlangsung hari ini, Jumat-Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021. Penggemar pun mengakui dirinya sudah menerima dana kembali tersebut. Namun, yang ia permasalahkan adalah kata-kata kasar Aldi di Instagram story. Terkait hal ini, Aldi pun menjelaskan kata-kata kasar yang diterima penggemar tersebut bukan ditulis olehnya. Awalnya aku nggak tahu ternyata admin ku ngomong begitu. Kebetulan saya sudah lihat ini postingan viral, aku capture aku kirim ke admin. Akhirnya aku refund, kata Aldi Maldini menjelaskan. Terima kasih telah menonton!